Oke kita baca ya Apain setelah menonton video itu dan baca komentarnya Gue auto langsung aja Menelaah setiap Inji kulit gue Anjay dan ternyata Beneran ada urat merah gitu You guys Welcome back to my channel Oke temen-temen jadi kali ini kita bakal Bahas yaitu tentang hair Ini agak menarik banget ya bahas Hair temen-temen ya Nah jadi kenapa disini skincare ada yang bermasalah Itu dari dokter Richard Lee Ia membuat sotio yang dimana nanti kita bakal Nonton bareng-bareng Ternyata benih ya Yang dimana dulu si benih ini adalah pemiliknya dokter Bukan besar misalnya dokter off Dan brand ambasadornya Yaitu Nikita Mirzan Oh my god ya Ya disini gue cuma memperjelas Karena emang ini udah dimana-mana sih Udah viral juga Dan kayaknya asik juga gue reaction Dan banyak juga orang yang udah nanggap video ini Dan kita juga bakal ngeliat video Orang yang udah klarifikasi Tentang pemakaian dari Jadi gak dari dokter Richard sendiri Dari sisi mata dokter Richard Tapi orang yang udah pake produk Apakah em bener bahaya Nah kita coba nge-reaction disini Dan kita coba ceritau Oke langsung aja kita mulai Daripada sedikit penjelasan Oke jangan-jangan Youtube Ya kadang gue mulai Langsung aja kita mulai Let's go Oh iya yang belum untuk tiktok Subscribe Untuk video yang viral sendiri Gue dapet nih Sedikit potongannya aja Kalau kalian mau nonton fullnya Kalian bisa ke channel Youtubenya DRL Nah disini kita bisa liat ya Tulisannya disini nih Dari sang uploader Dia bilang Ayo ada yang bisa coba klinik apa yang dimaksud Oke kita coba ya liat ya Let's go Oke guys kita akan masuk ke klinik yang kedua Ini pake kotak Pake kotak racikan Saya tuh sering liat racikan Tapi saya gak pernah liat racikan dikotakin coba Apa fungsinya Dan kotaknya cukup bagus Ada nama dokternya disini ya Jadi nama kliniknya B Nama kliniknya B Ini adalah salah satu klinik yang cukup viral Punya mitra Punya reseller Kata kata keduanya E Dan belakangnya S Jadi ini Penis Ini klinik yang Saya belinya juga di kliniknya langsung Jadi ini berdasarkan konsultasi Saya datang ke kliniknya Dan memang Saya belinya Oh ini udah tercapai dateng ya Saya beli itu harus 10 ya Kalau masukin ke lab itu harus 10 Jadi gak bisa beli kayak 1,2 Harusnya kalau misalnya kita datang ke klinik ya Kita konsultasi dikasih etiket biru Mungkin gak? Mungkin Jadi ini jangan Kalian berpikir bahwa semua etiket biru itu jelek ya Enggak ya Jadi kalau misalnya kita datang Dokter kasih etiket biru itu boleh-boleh saja Tapi personalize Dan sebenarnya untuk menghindari dokuinon Kita tuh sebagai pasien itu berhak bertanya Dok apa yang diresepin ini ya Apa dalam etiket birunya Pada pasien ini saya bertanya Tapi saya tidak dijawab Apa isinya Dan saya bisa beli 10 Bayangkan saya bisa beli 10 ya Tapi di klinik tersebut Dan klinik tersebut punya dokter Jadi sebenarnya secara prosedur ini tidak salah Oke Sudah salah ya Untuk memakai ini pada malam hari Dan dipakai ke semua wajah Jadi menurut saya ya Ini secara prosedurnya oke Tapi ada penyalahgunaan ya Ini kita cek Kita lihat dalamnya Bentuknya warnanya kuning ya Warnanya kuning seperti ini punya Eh Dada-ada kita masukin ke lab aja ya Nggak usah banyak-banyak Nah ini dokter ini yang kutunggu Dan kita masukin ke lab Dan hasilnya adalah Diduga keras Isinya adalah hidroquinone 3,4% Wow Hidroquinone 3,4% Oke Karena berhubung Gue juga nggak tahu ya Tentang apa sih Bahaya dari hidroquinone ya Oke Kita coba cerita ya Kita search di google dulu Oke Gue dapat salah satu Biasanya tulisannya Kemakaian hidroquinone Dengan konsentrasi di bawah 2% Oke Yang tadi dokter Richard bilang 3,4% Kalau nggak salah Dalam jangka waktu lama Atau sering digunakan secara terus-menerus Akan menyebabkan leokedrama Kontak Ini apa aja Okrononasi eksogen Selain itu terdapat Bukti bahwa hidroquinone dapat menyebabkan kanker Pada tikus telah pemberian Oral Daripada menyebabkan Okronidasi kulit gelap Oke Ini masih belum nyambung Otak gue masih belum nyambung Gue bakal coba cari memperjelas lagi ya Kalau gue mencari-mencari Ternyata gue disini dapat salah satu Pendjelasan yang menurut gue Kena banget nih Di otak gue ya Dan ini emang dari Kemenkes ya Kemenkes goedi Nah disini tertulis Apakah hidroquinone Bisa menyebabkan kanker Kan tadi ada salah satu kutipan yang bilang kanker Kalau pada tikus Kan ini bahan ini Masalahnya kan membuat manusia Kok Tikus Tadi kan Nah disini gue dapetnya kalimatnya Hidroquinone Yang sendiri merupakan bahan aktif Pemuti Yang masih tergolong aman Oke aman Untuk digunakan Tetapi dengan dibatasi 2% saja Oke Tadi Itu 3,4% Wow Banyak banget sumpah Kalau 0,0 itu udah Kerasa banyak Tapi ini udah sampai Di atas 1% ya Oke ini udah bahaya banget berarti ya bahannya Karena jika lebih dari 2% Dapat menyebabkan Atau membahayakan Kesehatan kulit Karena dapat menyebabkan kanker Oke Sebagai akibat terhambatnya Pembentukan Malamin Yang berfungsi sebagai pelindung kulit dari sinar Oke Jadi kayak dia sifatnya menipiskan ya Makanya kulit kalian Itu Kalau pakai produk tersebut Makin cepat Grow up nya Karena Kulit kalian Itu dikikis Biar Jadi sel-sel mati ini Dikikis lagi Dan disini Bahayanya ya Karena hidroquinone Lebih dari Perintah kemenkes loh Kementerian Bang Kenapa Dia bisa lolos dari BPOM Kalau menurut gue ya Menurut gue nih Pendapat gue Ya Dorote Rokki kan Berduit bos Wah Negara Corona Tidak ada yang bisa ya Uang adalah Segalanya guys Eh Masalah virus sekarang Adalah anak pejabat Hmm Bisa Mengariaya orang ya Ya Semua itu karena Uang Tapi karena viral Uang tidak bisa mengalahkan Viralnya Sosial media ya Oke Kita lanjut ya Next Lanjut lagi Percakupan dokter Richard Kita udah paham ya Tinggi juga ya Tapi ada banyak testimoni pasien Yang ngomong Klinik tersebut Cukup baik ya Apalagi Banyak-banyak Di sana menurut pasien itu cukup baik Kalau menurut saya Ini menurut pendapat Pribadi saya Saya juga gak sebut nama kliniknya Jadi saya gak Berusaha memojokkan Klinik mana pun Kalau menurut saya Penggunaan laser Pada tempat tersebut Itu biasa aja B aja Cuma hampir semua laser Pulang dari sana Diberikan produk ini Kalau saya gak salah Pengamatannya Mungkin bisa dikonfirmasi Mungkin bisa diklarifikasi Oleh yang punyanya Kalau ngerasa Rata-rata diberikan Etiket virus seperti ini Punya ya pasti glowing Glowingnya bukan karena lasernya Tapi glowingnya Karena produknya Tapi kalau coba dihentikan Pasti wajah kalian Akan breakout ya Mudah-mudahan No comment deh No comment Itu mah gak ngerita Gak 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 Oh oh Copy rank dong Jadi sampai video ini dibuat Untuk klarifikasi Dari dokter Oki sendiri Itu belum ada Ya mungkin so Emang Bener Itu emang Bener gitu Dia ngelebihi dari Perintah Anjuran gitu Yang harusnya di mana Di bawah 2% Ya ibaratnya lo kayak Hmm Micin sih Kayak Ibaratnya makanan nih Makanan Semakin banyak micinnya Semakin enak Dan semakin bahaya juga Buat tubuh kita Gitu loh Kayak Ya micin ya Yang gue tau sih Istilahnya micin sih Ya kalau di micin kan Kalau gue taruh di ikit Kayak kurang gurih aja gitu Kayak Micin kebanyakan ya Makin enak kan rasanya Dan ya Efek salpingnya juga Makin bahaya Seperti ini Wow gue semen Gue pintar Oke Kita lanjut ya Emang Emang Yang nonton videonya Dokter Richard Lipasrah Semoga Kenapa-napa Karena baru lepas Dari Klinik tersebut Oke Untuk bahan hidrokinon sendiri Selalu gue jelajahi Dan gue baca Emang memiliki Ketergantungan ya teman-teman Kalau udah lepas Ya semoga gak kenapa-napa ya Emang banyak sih 1,400% ya Walaupun muka gue udah Ada urat Merah-merahnya Untung-untung gak Saing Ngan Sama Bakso urat Hmmmm Bakso urat Aku jadi kekasih yang baik Berikan Lagu dia copyright Jadi gue gak mau gue teruskan Langsung aja kita baca Agar ngeri Agar ngeri ngeri Review dokter Richard Lee Terhadap skin care bening Night cream Mengandung Hidrokinon Dan terjual bebas Tanpa resep dokter Emang sih sekarang kulit agak menipis Tapi glowing Dan bersih Dan Karena bening klinik juga Kulitku Terbebas Dari jerawat Hmmmm Oke Gue sedikit Karnifikasi kata-kata dia Terjual bebas Ya Karena Harusnya ya Produk ini Hanya dijual di klinik Yang ada Panduan dokter Tetapi Produk bening ini Ini Ada di mana-mana ya Di toko-toko itu Bahkan ada Ada Itu sih Lucunya itu Terus Dia bilang Ayo Dokter Okis Pack up Tentang Review dokter R BPOM kan Produk Night creamnya Agar Seluruh pemakai Bening Selini Denam Anda Aku juga gak tau sih Kok ada ya Kok ada ya Klinik kayak gini ya Kita udah ngeluarin Banyak peluang Tetapi Bikin kita Takut gitu Wah Nah next ya Punya mitra Punya reseller Kata-kata keduanya E Dan belakangnya S Bening Sematu lo dok Bening kan Iya bener gitu Beli gue Aduh beli banget Ada toner Ada facial wash Prim malem Persis kan kayak tadi Prim pagi Bener Dan gue udah pake ini Satu setengah tahun Dan memang Hasilnya sebagus itu Di kulit gue Bagus Kayak Jerawat gue ilang Enggak kusem lagi Dan sebagainya Jadi tolong dong dokter Oki Clarifikasi Jangan bikin panik customer Ya Ini ceritanya Tadinya mau jadi pelabuhan Terakhir gue Setelah gue melalang buana Gue udah pernah pake RHA Gue udah pernah pake Natasha Gue udah pernah pake Parisha Dan Semuanya tuh Gak sebagus bening Bagus Gue suka Tripon disana Walaupun bikin boncos Cuman Jangan kayak gitu juga nih Panik customer Belum masalah yang itu Sekarang Timbul masalah nih Muka gue lagi Terancam No Belum masalah kita Kerang Masalah Masalah skin care Itu gue perjelasin aja Temen temen Karena gue mau punya ikutnya Dr Rocky ya Oke Emang Disini dia nulisan Endorse Endorse sama Selegram Selegram besar Klinik dimana mana Masalah Masalah ada sih Indikasi Itu sih Verifikasi Dan Dr Oci Kok gitu ya Ya Emang 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 kalo saya Lihat filmnya bukan main-main Endorse Dua aku Ini kita Midasani Dulu sempet Naik karena kita kerang Walaupun settingan Ini yang satu Satu konsumper yang panik juga Lebih bijak dalam Belum pilih klinik Atau brand skin care ya Temen temen Oke Nama kliniknya B Ini salah satu klinik yang cukup viral Hmm Kena loh Kenapa nih? Udah gue pake lagi Di sensor gue bagus ya Gue udah beli itu lebih dari Kayaknya 5 paket Dan Kayak gue ngerasa cocok kan sama itu Produksi klinik 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 Tid ini Kayak gue merekomendasikannya kepada kakak gue Adik gue Bahkan emak gue Gue suruh pake cuy Karena menurut gue ini bagus Terus juga kliniknya Siapa sih yang gak tau kan Dokternya juga Kayak gue tuh jarang sebenernya pake Skin care paketan Yang maksud gue tuh Yang kayak dari klinik gitu Biasa gue pake yang beli persatuan Kayak misal gue beli Foskin Lakoko Tapi diliat Mbak ini kayaknya Mungkanya agak cerahan gitu ya Makin mending ya Tapi emang Kustomer pada cerah-cerah guys Abis makanya itu Brand-brand yang Gue beli sendiri Satu-satuan gak yang dari klinik Tapi sejak Dokter Richard mengeluarkan Video tersebut Gue kayak I think I'm gonna stop Use this product Kayak Karena gue udah sadar Kalo misalnya Muka gue Ternyata Ada kayak Uratnya gitu cuy Kayak Oke Kita baca ya Apa ya Apa ya Setelah menonton video ini Dan baca komentarnya Gue auto langsung aja Menelaah Setiap Inji Gulit gue Anjay Dan ternyata Beneran Ada urat merah gitu Cuma gak keliatan Kalo di video Kan Saya takut Iya Tadi ada Yang bilang urat-uratnya keliatan Di video pertama tadi ya Wtf Oke gak boleh Iya Jadi Dari situ gue mengambil keputusan Oke Gue bakal stop Pake Si Skincare ini Produk itu Karena kayak gue gak mau Menambah masalah Kedepannya nanti Bener Karena gak tau Hydroquinan itu tidak bagus Untuk kulit Iya Dan saya cukup menyesal Tapi tidak ada gunanya Menyesal Dan berlalut-lalut Dalam kesesalan itu Besti Kayak gue udah stop pake Brand tersebut Hmm Tiga Harian I guess Sambil gue beli ini Betul Ya kayak You know that Sambaimi Gue dulu sempet pake ini Dan gak tau kenapa Gue stop Waktu gue SMA Pertama kali pake skincare Brand pertama yang gue pake Adalah Sambaimi Pernah gue udah cocok Terus gue kayak Ya anak remaja pada umumnya Cantil ya say Pengen Ganti-ganti skincare Tapi karena Gue takut Dengan produksi hitam Tadi Ya gue beli ini Kayak Udah pasti aman Gitu gak bawa Ada Hydroquinannya Semoga cocoknya Kasai Kayak tiga hari Gue gak pake Produk ini Gue tuh tapi Alhamdulillahnya Kulit gue gak kenapa-kenapa Gak perjin Gak jerawat batu Kayak review orang-orang Cuman Takut Semoga Semoga Itu gak terjadi Aduh pokoknya itulah Gue takut dengan penjeng Tapi semoga enggak ya Allah Gue beli ini Nanti gue bakal unboxing Paket ini Tapi Pelan-pelan gue lepas Tapi gue tetep pake moisturizer Sama sunscreen Terus jangan lupa double cleansing The Mask Yang Harus kalian lakuin Gue ngomong apa sih anjir Nggak jelas Tapi intinya itu Nanti gue bakal buat video sendiri Buat unboxing ini Thanks Bye Gue juga pemake skin care loh guys Ini makannya gue pake gini Karena biasanya gue pake skin care Skin carenya emang gue ada Cuma Oh disini Untuk kebeneran Ini salah satunya ya Ini gue pake sunscreen juga Sisa-sisanya di lemari Gue males ngambil ya Ini Karena gue nge-review kayak gini Gue pemake skin care juga guys Oke Kita nge-reaction Oke Ini Jadi Dia lepas Katanya gak apa-apa sih Lepas-lepas aja Dia pintar Sebelum jatuh Jurang terlalu dalam Dan baik berhenti ya Meskipun presa sedikit ya Pada nanti kedepannya Wow Abis kulit kalian guys Dikikis Kalau gak menyebabkan kanker ya Yang sempat diberitakan Google tadi Dan next Dan disini video terakhir Video terakhir adalah Mendapat dari dokter Richard Ya temen-temen Oke kita lihat ya Ya Ini review Gue takut diserang sama Tanda NM Hmm Kalau gue tahu tentang permasalahan ini Ya gue akan lurus Kak Tapi kalau gue gak tahu Gue akan diam Gue orangnya kayak begitu Apakah itu bukan hak lo Untuk meluruskan uksan malaya Oh bukan hak gue Ya kalau itu mau sampe sosial media dong Orang-orang semua Kok netizen kakak dikomentarin Yang dia juga selalu mau komentarin orang Gak kan dia hanya netizen yang mungkin Sorry Enggak gue anggaplah gue juga netizen Enggak lu kan mau netizen Enggak bisa Ya bisa dong Gue selebriti Tapi gue juga pengguna sosial media Kalo ada sesuatu Pegiat Kalo ada sesuatu yang salah Masa kita diemin onat Kasian dong Kalo lihat ada sesuatu yang salah Masa kita diemin panutan saya Kita ikutin Mudah-mudahan gak tebang Pilih Aduh Break ambassador-nya Nikita Mirjani Ya ini lah Tantupannya Emang dokter Richard Gak takut Walaupun Ya dari dia buat ngeblurin Video itu Tapi kita perjelas sebenernya Di video ini Bahwa produk itu Ya Blurnya juga Masih bisa kita lihat Dengan ada warna hitam Warna guning Dengan Inisial B, E dan S nya itu Ya itu gak pasti lagi Gak Gak ada lah produk Beso Betaso Gak ada Nah Ya ini lah Gak takutin aja Ini pendapat setelah pemakaian bening So Kenapa gue baru Resume sekarang Beneran Karena Ya baru muncul di Fyp gue Sejarah kan guys Gue agak kaget Seriusnya Dokter Oki Yang dimana dulu muncul banget Fyp nya di TKM Dan emang orang yang paling kaya banget Gue liat anjir rumahnya Tidak Oke guys Oke Thanks Ya udah Segitu aja Saya Soba gue minta maaf Kalau gue salah Kata Ini Misalnya kata-kata gue yang salah Ya Soba minta maaf Kalau emang ada kata-kata baik Ya udah Silahkan diambil Kata-kata baik tersebut Kalau Mampul Kata-kata gue Kata-kata buruk semua Ya udah Jadikan content gue Hiburan Semata Di sini gue Fadli Sampai jumpa di next video See you again See you Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa subscribe channel FKR Project Jangan lupa subscribe, komen, dan subscribe